Has soal BUMN yang utangnya ini jumbo Pak, salah satunya ini kan Garuda Indonesia dan juga PTPN. Menurut Anda seperti apa nih Pak dari sisi restrukturisasi utang yang bisa dilakukan? Ya, jadi begini, restrukturisasi utang itu pasti tidak terlepas daripada restrukturisasi korporasinya itu sendiri. Bentuk daripada korporasinya itu sendiri. Saya ambil contoh yang tadi Anda menyebut Garuda. Tahun 1998 tak kalah krisis itu Garuda sudah bangkrut. Utangnya itu pada saat itu saja sudah 1,6 bilion USD dan itu terakumulasi dari kerugian selama 7 tahun. Kita ingin bernegosiasi dengan para kreditor. Tapi kan kreditor itu ingin tahu, eh kau punya rencana untuk melakukan pembenahan, restrukturisasi kayak bagaimana? Nah, pada umumnya perusahaan-perusahaan yang bermasalah itu karena dia punya kos terlalu tinggi. Kan badan usaha itu bisa rugi karena kosnya lebih besar daripada revenue-nya misalnya, atau marginnya tidak ada. Nah, yang pasti itu pasti kos. Jadi pada waktu itu yang kita lakukan dengan Garuda, kita melihat kosnya. Kosnya yang paling besar itu kan biaya-biaya sewa, leasing, yang dua kali lipat dari harga pasar. Kedua, biaya-biaya yang dikeluarkan karena terbang ke tempat-tempat yang tidak menguntungkan, yang merugi. Ketiga, terlalu banyak karyawan. Nah, jadi kita restrukturisasi semuanya itu, yang kita benahi semuanya itu, dan dengan pembenahan itu, maka kreditor itu bersedia. Oke, kita melanjutkan. Dan betul, Garuda itu kemudian survive dalam jangka waktu satu tahun saja, Garuda sudah untung kembali. Dan bayangkan tahun 1998 itu bangkrut, tahun 2011 itu sudah IPO dengan nilai 1.6 bilion. Jadi berarti kan sudah bagus sekali. Nah, apa yang terjadi sesudah tahun 2011 itu sampai sekarang, itu saya tidak tahu. Dan apa yang dilakukan. Karena begini, setiap kali ada masalah, harus ada pengambilan keputusan yang cepat. Karena makin lama ditunda pengambilan keputusan itu, maka berdarah-darahnya itu makin banyak gitu. Jadi, decision making is key. Itu nomor satu. Nomor dua, yang paling kunci itu adalah direksi, khususnya dirut. Karena direksi harus mengambil sikap, mengambil keputusan. Saya misalnya menunjuk Robi Johan, termasuk merger pampan diri. Sesudah saya tunjuk, ya saya percayakan seluruhnya. Saya tidak campur tangan lagi, kecuali ada masalah-masalah yang sangat politis misalnya. Nah, itu urusan saya. Tapi sisanya saya serahkan kepada mereka. Jadi, strategi restrukturisasi itu penting. Tetapi on top of that, orang-orang yang akan melaksanakan proses restrukturisasi itu juga penting. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store. Dan please subscribe ya guys. Terima kasih telah menonton!